Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah guna mencapai kehidupan normal memang diperlukan adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Dan gunung menurunkan angka penyebaran peparan virus termasuk dunia pendidikan yang juga terpaksa harus mengubah cara agar tetap bisa menyalurkan ilmu kepada anak didik. Sejumlah inovasi terus dilakukan dinas pendidikan guna tetap meraih prestasi siswa dan siswi. Sama-sama tahu selama pandemi itu pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan termenya banyak abatan. Dan perlu ada solusi-solusi dan upaya mencari cara terkentang model dan modul pembelajaran. Alhamdulillah teman-teman Kabupaten Pitar, guru, pengawas, nas pendidikan, bekerja bersama-sama untuk bicara cara pembelajaran di era pandemi. Di Pitar sudah menggunakan pola hybrid learning. Artinya pembelajaran tatap muka dibarengkan dengan pembelajaran daring. Dan kami di tahun ini juga teman-teman guru, pengawas, dan dinas pendidikan berhasil membuat e-book. Jadi ketika anak-anak itu sudah mempunyai aplikasi QR Code, begitu buka dengan QR Code itu sudah ketemu video pembelajaran, sudah ketemu audio pembelajaran, sudah ketemu materi pembelajaran, sudah ketemu tugas-tugas pembelajaran. Artinya pola-pola ini kita ambil. Jadi ketika kita harus datang ke sekolah untuk membawa buku, kemudian mengambil tugas, sekarang cukup dengan mengirimkan QR Code, kita bisa membuka semuanya. Tugas-tugas kita masukkan di pola-pola pembelajaran dengan hybrid learning. Berbagai inovasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kabupaten Blitar dan Dinas Pendidikan untuk menjaga semangat dan prestasi seluruh pelajar dengan proses belajar-mengajar yang tepat. Upaya di masa pandemi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemkap Blitar juga untuk menjaga siswa tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai modal generasi masa depan bangsa. Untuk target di tahun 2022 tentunya harus ada terobosan dan lompatan-lompatan tentang pengelolaan teknologi informasi di bidang pendidikan. Hybrid learning itu juga sangat terkumpul dari teknologi informasi. Menatap tahun 2022, Dinas Pendidikan Pemkap Blitar juga terus melangsungkan kolaborasi dengan semua pihak semakin dibuat. Terima kasih sudah menonton!